Terkait rencana penyelenggaraan Papoyote atau Pertemuan Orang Muda Katolik se-Papua pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2019 yang akan dipusatkan di kota Merauke, maka dilaksanakan pengukuhan struktur kepanitiaan guna mendukung kegiatan tersebut. Pengukuhan dilakukan Uskup Agung Merauke Menyusenyur Nikolaus Adisaputra MSC di setelah perayaan Misa Minggu 25 November bertempat di gereja Katedral Santo Francisco Saferius Merauke. Diikuti jajaran kepanitiaan inti dan seksi kegiatan Papua Youth Day dengan Ketua Panitia dipercayakan kepada Petrus Irawan Cabui. Perlu diketahui bahwa pertemuan orang muda Katolik pertama kalinya dilaksanakan pada tingkat dunia diprakerasai oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1984 di Roma, Italia atau dikenal dengan World Youth Day yang hingga kini rutin dilaksanakan setiap dua tahun untuk kemudian dilaksanakan pula di tingkat Asia atau dikenal dengan Asian Youth Day pada setiap lima tahun. Dalam skala nasional dilaksanakan pula Indonesia Youth Day atau IED yang didukung oleh KWI melalui Komisi Kepemudaan diselenggarakan setiap lima tahun dengan bentuk kegiatan diisi perayaan ekaristi, doa, live in, katekese, workshop, diskusi, malam budaya, dan lainnya. Melihat dampak positif penyelenggaraan World Youth Day, Asian Youth Day, dan Indonesia Youth Day, maka dalam pertemuan bersama Komisi Kepemudaan Seregio Papua di Keuskupan Manokwari tahun 2017 diusulkan penyelenggaraan Temu Orang Muda Katolik Seregio Papua yang ditegaskan lagi dalam pertemuan serupa pada tanggal 22 Juni 2018 di Keuskupan Agats. Untuk kemudian diputuskan bersama bahwasannya Keuskupan Agung Merauke dipercayakan menjadi penyelenggara Papua Youth Day perdana pada tahun 2019 berdatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.